apa coba ya selamat malam yo guys selamat malam menjelang malam sekarang jam setengah delapan setelah siang tadi perjalanan dari Jakarta menuju puncak hanya satu setengah jam karena it's quietly clearly the way you go apa jalanan sepi betul jalanan sepi karena dampak dari keputusan social distancing kemudian bergeser menjadi fisik distancing ini saya menganalisa sendiri itu menjadi financial distancing apa itu ya jarak keuangan yang biasanya masuk jadi renggang ya ini di uji ini semua di uji semua masyarakat umat manusia ini sedang di uji manakala bumi yang setiap hari dikotori oleh polusi dengan bahan bakar kompor AC kemudian rokok macam-macam lah ya ini saatnya bumi sedang beristirahat bukan beristirahat bumi sedang senang-senang ya menikmati 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 segar ataupun tidak ada polusi bukan tidak ada tetapi sangat berkurang banyak sekali dari traffic lalu lintas dari traffic jalan raya saja sudah jelas ketahuan jumlah penerbangan juga berkurang lalu orang merokok semakin nambah lah bagaimana pada dirumah pada main game main komputer bla 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 dan sebagainya tapi it's okay lah itu memang harus harus dilewati harus dilewati dan kita dituntut untuk ini semacam pembalasan dari dari perut bumi ataupun bumi itu sendiri rasain lo numpang asal bakar asal itu ini gue juga butuh kesenangan untuk ketenangan dalam berhidup berkebumian oh tapi it's okay kita menikmati semuanya memang bagi yang golongan menengah ke atas ataupun yang berduit tentunya tidak menjadi soal manakala mereka biaya hidupnya dari bunga bukan memotong ataupun ngambil tabungan tabungannya utuh terus bunganya hidupnya dari bunga bahkan dari bisnis kalau bisnis saya rasa semua sedang drop dunia mengakui saya pun mengakui jadi bagi yang kembali tadi kembali yang menengah ke atas tadi enak-enak saja menikmati kalau lagi ingin beli apa jadi yang jadi persoalan adalah pekerja non-formal diantaranya ya tukang pekerja pedagang ojol driver ojol kemudian jasa-jasa lainnya yang kaitannya dengan interaksi interaksi secara langsung ataupun tidak langsung ya jadi misalnya gaet udah gak ada wisatawan udah di log log travel log travel travel log itu ya agak pusing juga terus ada pedagang yang kaki lima biasanya jualan ini sama sekali ga ada yang lewat bahkan mal pun banyak yang sudah tutup ya jam 7 jam 6 sudah mulai siap-siap tutup hingga faktor-faktor ekonomi menengah ke bawah lainnya mungkin akan menyusul nah inilah dilemanya pemerintah lockdown 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 pret kewet kewet itu jadi kita itu sangat beruntung hidup di Indonesia ini yang penuh dengan toleransi luar biasa coba bayangkan kalau tiba-tiba lockdown jebret apa yang akan terjadi tiba-tiba ga boleh kemana-mana sementara tabungan tinggal 500 ribu kuat gak ini seminggu nih seminggu kalau terlewat kalau dua minggu kalau tiga minggu dan seterusnya nah untungnya kita punya pemimpin bangsa saya gak nyebut presiden atau DPR atau siapapun ya tapi saya melihat ini dari sejarah kita dulu saking toleransinya luar biasa itu sampai ya dibuat dibuat-buat memang itulah Indonesia karantina wilayah kemudian karantina kesehatan karantina terbatas jadi bahasa jadi bahasa-bahasa itulah yang membuat lembut membuat soft jadi kita merasa terselamur terselamur tau gak seolah-olah oh iya 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 gak tau tapi sebenarnya arahnya ke sana memang landai itulah Indonesia jago sekali sangat pintar dengan seperti itu Indonesia itu itulah Indonesia beda Itali Spanyol Malaysia mana lockdown the bread kalau ngeliat di India kan yang viral-viral video di Instagram maupun Youtube itu kan sampai dipecuti sampai dipukulin lupa kalau disini apa yang terjadi nah justru saking memahaminya para pemimpin bangsa ini akhirnya dibuatlah karantina terbatas karantina kesehatan karantina wilayah yang seenggak-enggaknya mengurangi kata-kata lockdown yang begitu tajam begitu ekstrim langsung jebret jadi ibaratnya kalau pintu kan ditutup langsung jebret tuh lockdown jebret beranting tapi karena karantina wilayah karantina kesehatan karantina terbatas pakai hordeng dulu hordeng tutup dulu masih bisa tengok bisa keluar kemudian kadang-kadang ditutup pintunya jebret tapi begitu ada yang masuk dibuka dulu masih ada hordengnya masih ada keluar masuknya gitu jadi musik kita bersyukur sih hidup di Indonesia ini yang penuh dengan toleransi apa saja toleransi beragama toleransi bencana toleransi sosial yang sekiranya kita bisa jumpai di masyarakat masyarakat umumnya gotong royong luar biasa jadi belakang gue tuh apa sih bulan ya oh bukan oh lalu bertemu berterima kasih tapi anda mesti siap-siap nanti setelah social distancing physical distancing nah ini siap-siap nih ini bukan keputusan bukan apa tapi ini dampak dampak dari kebijakan itu tapi ya harus kita harus siap apa itu kalau saya bilang sih financial distancing kan jadi jarang yang biasanya narik tarikannya misalnya dapetnya 10 trip atau 20 trip ini jadi cuma 5 kan jadi jaga jarak itu omzet biasanya order cetakan itu banyak ataupun itu berkurang ini order event ataupun traveling semua berkurang so siap-siap dengan financial distancing jangan lupa subscribe like komen sakarku ya eh ya 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 nah ya